Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman ada sebuah monitor tapi kok kacanya kayak double ya ini sih biasanya monitor touch screen biasanya kayak gitu terus monitor touch screen ini kenapa ada di bengkel ya karena dia rusak teman-teman kalau dia ada di toko artinya dia gak rusak karena dijual ya kalau dijual masa rusak gak mungkin dong nah monitor ini pakai adaptor tuh adaptornya ada tulisan DC atau DC bukan dari caknan ya tapi direct current alias arus listrik searah bukan bolak-balik terus ada socket DVI ada VGA in terus ada socket USB yang model lama nih untuk mouse biasanya kalau gak keyboard saya mau coba menghidupkan monitor ini tapi gak ada adaptornya terus gimana dong caranya harus menggunakan adaptor adaptor seperti ini ini dari yang punya ya kapasitasnya cuman 1A outputnya itu cuma 1A inputnya 0,5A outputnya 1A 12V 12V terus coba kita tes ya kita lihat disini ini pakai tegangan berapa volt disini ada informasinya tegangannya 12V tuh LCD touch monitor touchscreen teman-teman keren ya dia pakai 12V tapi berapa ampere biasanya sih kalau kita pakai adaptor yang kecil yang kayak gini tuh biasanya gak kuat adaptornya rusak nanti kalau adaptornya SMPS kayak gini yang harganya 16 ribuan itu gak kuat biasanya rusak kita harus pakai adaptor yang minimal pakai trafo lah kalau mau hasilnya lebih berat lebih berat bobotnya pakai trafo inti besi seperti ini tapi kayaknya saya gak mau pakai yang ini deh saya gak mau pakai yang inti besi saya mau pakai SMPS aja SMPS seperti ini nah masalahnya soketnya gak ada ini ada soket tapi gak cocok tadi udah saya tes teman-teman coba saya bedirin saya balik kayak gini ya oke terus coba saya colokin ya tuh gak mau masuk dia gak mau masuk gak mau masuk itu yang bagian dalam biasanya positif yang bagian luar negatif biasanya polaritasnya kayak gitu kalau gitu masalahnya sekarang ada pada soketnya soket ini gak cocok kalau cocok bakal saya potong nih kepalanya kita cari soket dulu ya soketnya ada dimana kemarin ya soketnya kayaknya ada disini deh saya cari dulu ya atau disini nah disini nih nah nih tuh kan ada skrup kita gak butuh isolasi gak butuh juga soket nah ini dia soketnya soketnya kurang satu yang satu kemana ya ada gak disini gak ada teman-teman kayaknya soket yang satu ada disitu kalau gak di mana kemarin ya ada disekitar sini lah pokoknya oke deh saya mau coba soket ini satu persatu kira-kira ada yang cocok gak dimasukin kesana yang tengah itu positif yang mana ya kira-kira coba yang ini yang biru coba yang biru oke colokin enggak bisa kurang gede lubangnya lubangnya gede juga gak masuk teman-teman kurang gede coba pilih yang paling gede lubangnya ya coba yang ini ah masuk yang ini ternyata oke tapi kakinya patah nih aduh patah pula ya kira-kira keseringan disolder nih saya mau coba cari kepalanya dulu kepala nya dimana ya kemarin ya ini soketnya ada kepala lagi teman-teman yang dimasukin kesini ditemperin kesini kayaknya sih ada di sekitar sini oke taruh sini dulu disini teman-teman ada yang tahu gak mungkin tahu tempatnya saya taruh disini dulu ini ada laptop gak kepake karena rusak aduh lepas berantakan lagi deh ruang kerja saya nih taruh sini ini suntikan taruh sini suntikan untuk printer teman-teman kemarin kemarin seingat saya disini nih soketnya kita buka dulu ya jatuh dia ada dimana ya eh gak ada disini teman-teman udah saya lepas ternyata saya balikin lagi deh kayaknya ada di atas sini nih oh iya nih nih oke ini dia teman-teman eh bukan bukan nih ini kan beda bukan bukan oke oke terus gimana nih solder aja lah ya kelamaan nanti sekarang kalau misalnya gak disolder nanti kelamaan kita cari kabel kabelnya kabelnya ada di sini wah berat kabel 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 dimana di removal saya mau bongkar dulu ya teman-teman teman-teman kalau misalnya ngeliat iklan tonton aja iklannya ya sampai habis jangan di skip kalau misalnya suka sama iklannya tapi kalau gak suka sama iklannya skip aja kita lanjut balik lagi ke colokan ya jadi kita bahas colokannya dulu karena memang permasalahan utama di monitor ini kali ini adalah colokan sekarang udah ketemu nih rumah colokannya ini kayak gini yang atas ini positif artinya lubang yang atas yang besar itu positif yang kecil itu negatif ini yang gede lubang bukan yang gede batangnya positif yang kecil batangnya negatif tapi ini gak bisa dimasukin karena ada bekas solderan jadi bekas solderannya saya mau bersihin dulu pakai solder yang panas tapi soldernya belum saya colokin oke kita tunggu sampai panas ya terus kita bersihin pakai timah teman-teman atau pakai yang lain pakai apa itu namanya ini loh teman-teman buat bersihin timah eh mana gak ada hilang apa ya pakai flux fluxnya gak ketemu kemana ya terakhir kemana saya taruh ada disini kok tapi gak ada biarin aja deh gak usah pakai flux kalau gitu pakai timah aja kita bersihin ya bersihin karena kan timah kan ada fluxnya kayak gitu teman-teman gak jadi saya bersihin pakai solder deh saya ini teman-teman inget ternyata adapter SMP saya ini kan pakai jepit buaya outputnya jadi saya tinggal tempelin aja kayak gini tapi yang jelas ini gak boleh positif dan negatifnya saling bersentuhan pokoknya jangan sampai bersentuhan karena bisa corslet nah ini baru kita bisa colokin ya ke sana ke sana ke sini teman-teman agak susah ya cari posisinya ini aja deh ini saya ambil dulu saya geser ke saya geser ke sini terus coba kita intip nah iya sebelum itu kita cek dulu tegangan ini beneran 12V atau enggak kita cek ya pakai avameter digital teman-teman tahu kan cara pakai avameter digital kalau kita mau ngecek tegangan DC ini kita arahkan ke sini kalau ragu-ragu tegangannya bakal bakal over kita pakai ring yang paling tinggi aja 1000V oke kita taruh sini ini kita buka kita bakal cek dari sini ya kita cek outputnya yang di sini nih sekarang kita colokin ke arus listrik 220V hati-hati bismillah udah saya colokin belum hidup ya aturan dia hidup tapi kenapa adaptornya enggak hidup lambat dia hidupnya teman-teman semacam ada elko yang kering gitu nah tuh dia baru hidup ini udah jelas nih elko-nya kering kita diganti dengan yang baru elko-nya nih hidup ya sekarang kita tes yang positif yang sebelah kanan yang kabel biru kabel biru positif yang kabel merah eh yang kabel hitam negatif kita lihat di avameter berapa keluaran tegangannya oke tuh 12V ya 12V DC oke aman sekarang kita cabut kita pastikan soketnya bener-bener bener masangnya avameternya taruh aja di tempat yang aman supaya enggak jatuh pecah beli baru nanti malahan ini ya teman-teman yang merah positif positif itu yang atas yang hitam negatif negatif yang bawah yang kabel biru maksudnya kabel yang biru itu positif yang hitam negatif sekarang kita colokin colokin kita balik aja lah ya kita balik oke kayak gini kita solokin agak bahaya sebetulnya teman-teman yang belum berpengalaman jangan lakukan ini ya karena bahaya jangan sampai ground ataupun kabel output ini nempel ke bodi meskipun itu ground kalau perlu kita ganjel aja saya ganjel deh saya ganjel pakai kertas rokok karena ready kalau kertas yang lain enggak ready jajel-jajelin disini aja kayak gini ya oke udah ya sekarang kita colokin ke arus istri 220 volt moga-moga enggak kenapa-napa bismillah hidup ya adaptornya lampu powernya on tuh hidup hidup dia coba kita intip gak kelihatan kita geser dikit ya bismillah lightingnya saya matiin dulu kita intip wah hidup hidup guys tuh tapi enggak kelihatan ada apa-apanya gimana cara ngoperasi ini kita balik aja lah ya bismillah tuh hidup ya ada tulisannya no signal katanya hidup ini teman-teman beres hidup tinggal kita colokin VGA in nanti baru dari signal dari komputer itu bakal muncul gambarnya disini jadi ini bisa digunakan untuk monitor kayak gitu coba ya bismillah kita lihat lagi oke hidup ya ada tulisan no signal gambarnya juga kayaknya masih bagus oke monitor ini masih sembuh eh masih sembuh masih dalam keadaan baik terima kasih teman-teman udah menonton semoga video yang singkat yang sepele ini bermanfaat buat kita semua terima kasih teman-teman udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video and bye-bye teman-teman klik tombol ini ya thanks di bawah tuh super thanks di bawah video ini terima kasih teman-teman support selalu channel teknisi digital bye-bye bye-bye Terima kasih.